Heh, kita bertemu lagi, tikus kecil, di luar kota Kongyu. Ledakan. Badai yang menggelegar mengguncang langit. Petir yang bersinar di langit menyinari sosok kuat yang memancarkan aura dingin. Tombak yang mengerikan. Itu adalah baju besi suci emas yang megah. Mereka seperti tentara surgawi yang membuat orang merasakan tekanan yang besar. Adapun kota Kongyu, tiga kata itu menyebabkan hati Chu Hen bergetar. Kota Kongyu. Sebelum pembukaan domain surga kehancuran kuno, Chu Hen telah membunuh seluruh istana tujuh jiwa karena marah. Dia menggunakan kekuatan diagram segudang binatang untuk memanggil binatang buas dan membantai hampir semua orang di istana tujuh jiwa. Setelah pergi, Chu Hen bertemu dengan iblis Tuobasa di luar kota Kongyu. Terlebih lagi, dia secara pribadi menyaksikan Tuobasa dikepung oleh tiga orang misterius. Sebelum Tuobasa ditangkap, dia memberikan kotak besi misterius kepada Chu Hen. Dia berulang kali menyuruh Chu Hen untuk menghancurkan barang di kotak besi. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah pembukaan domain surga kehancuran kuno, Chu Hen dikejar oleh jenius istana suci guntur, Lei Zixin. Setelah terjebak di negeri naga terkubur, dia tetap membuka kotak besi misterius yang diberikan Tuobasa dan menyebabkan serangkaian pembantaian. Itu kamu. Melihat wajah dingin dan arogan yang perlahan muncul dalam kegelapan, mata Chu Hen sedikit bergetar. Sulit bagi Chu Hen untuk melupakan aura orang tersebut. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen merasakan ancaman kematian yang tidak bisa dia tolak. Setelah membawa pergi Tuobasa, orang yang memimpin segera mengejar Chu Hen. Pada saat itu, Chu Hen bahkan tidak memiliki sedikitpun pemikiran untuk menolak. Selain melarikan diri, dia tidak punya pikiran lain. Jika bukan karena Leontin Giok penyelamat nyawa yang ditinggalkan Gu Yu, Chu Hen akan hancur hingga tidak ada sisa yang tersisa. Karena pertemuan itulah yang meninggalkan kesan mendalam pada Chu Hen. Dia awalnya berpikir bahwa masalah ini tidak akan menemukannya secepat ini, tetapi dia tidak menyangka hal itu tidak dapat dihindari. Heh, kamu benar-benar membuatku mencarimu. Aura sedingin es melonjak, pria itu mengenakan baju besi emas dan menatap Chu Hen dari atas. Sikapnya persis sama dengan saat di luar kota Kong Yu. Namun, tidak seperti sebelumnya, ketika Chu Hen seperti semut di hadapannya, Chu Hen tidak memiliki sedikitpun rasa takut di wajahnya. Di mana senior Tuoba? Chu Hen bertanya dengan tegas, satu kata pada suatu waktu. Oh, pria itu mengangkat alisnya dan mengelus dagunya dengan satu tangan. Dan, biarkan aku berpikir, sampah itu seharusnya masih hidup. Aku hanya tidak tahu apakah anggota tubuhnya masih utuh. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku untuk melihat-lihat agar kalian berdua bisa bersatu kembali? Chu Hen mengepalkan tangannya erat-erat, dan rasa dingin muncul di matanya. Meski baru beberapa kali bertemu Tuoba Sa, Tuoba Sa pernah membantunya sebelumnya. Tindakan orang-orang ini diam-diam telah membuatnya marah. Untuk menemukanmu, aku menghabiskan banyak usaha. Sampah itu juga keras kepala dan menolak memberitahuku latar belakangmu. Sayang sekali, kamu masih tidak bisa lepas dariku, Song Li. Pria itu tersenyum dan menggoda, apakah kamu akan ikut dengan kami dengan patuh, atau kamu ingin kami melakukannya sendiri? Chu Hen terkekeh. Bagaimana menurutmu? Wuss. Sebelum dia selesai berbicara, aura pembunuh yang sangat dingin muncul. Mata Song Li dipenuhi rasa dingin. Dia mengangkat tangannya sedikit dan berkata, potong anggota tubuhnya dulu. Iya. Kemudian, lebih dari sepuluh penjaga yang mengancam menyapu aura kuat mereka dan menyerang Chu Hen. Aura yang dikeluarkan oleh masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari alam mendalam langit tingkat kelima. Tidak ada seorang pun di negara bagian kemenangan timur yang bisa dengan santai mengirimkan barisan sekuat itu. Huff. Sudut mulut Chu Hen bergerak-gerak, tapi dia tidak takut sama sekali. Sosoknya bergerak dan dia langsung menghadapi mereka secara langsung. Ditemani oleh seruan pedang yang penuh gairah, Chu Hen memanggil pedang langit biru. Aura pedang yang agung menumpuk seperti badai. Pedang surgawi terbang. Suara mendesing. Dalam sekejap, beberapa bayangan pedang berbentuk manusia menembus angin dan langsung menyerang pembangkit tenaga listrik yang menyerang di depan. Aura pedang tajam berbentuk manusia langsung menembus tubuh lawan. Ekspresi orang tersebut berubah drastis. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia langsung hancur berkeping-keping. Anggota tubuhnya dipisahkan dari tubuhnya. Mata Song Li menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin. Pedang surgawi terbang. Segera, pembangkit tenaga listrik lainnya berbaris dan melancarkan serangan mereka. Tombak dingin di tangan mereka memancarkan cahaya yang menyelaukan. Namun, kecepatan Chu Hen menjadi lebih cepat. Saat dia dikepung, gelombang energi mengamuk yang tak terbatas tiba-tiba meledak. Seribu guntur melarikan diri. Dentang. Suara guntur dan kilat yang terjalin sangat memekakkan telinga. Cahaya yang memancar antara langit dan bumi bagaikan mekarnya bulan yang cerah. Dalam sekejap, guntur dan pilar petir yang tak tertandingi tiba-tiba muncul entah dari mana. Pilar guntur ada di mana-mana, miring melintasi langit. Misalnya saja tiang tajam berwarna perak yang menembus atmosfer. Ah! Serangkaian jeritan terdengar saat pilar guntur yang mengalir secara acak langsung menembus dada dan tubuh pembangkit tenaga listrik. Pilar guntur dan kilat yang memenuhi langit bagaikan tombak dewa dan paku raksasa yang muncul entah dari mana. Tidak mungkin untuk melindungi mereka. Pembangkit tenaga listrik yang terluka parah berjuang saat mereka tersedot ke dalam pusaran badai. B. Asteris Jingan Ekspresi Song Li berubah, dan niat membunuhnya meningkat. Aku meremehkan kekuatanmu. Suara mendesing. Dengan mengangkat satu tangan, tombak panjang muncul di tangan Song Li. Dia membungkuk dan bergegas turun. Cahaya menyilaukan bermekaran, dan pola cahaya mengalir yang indah mengelilingi tombak panjang itu. Ia segera berubah menjadi naga emas yang sangat kokoh. Mati. Mengaum. Naga emas yang mengelilingi tombak itu mengalir ke bawah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memancarkan aura mengerikan. Sudut mata Cuh Hen menjadi dingin. Dia mengangkat satu tangan, dan guntur serta kilat yang sangat dahsyat berkumpul di antara telapak tangan dan lengannya. Retakan. Dalam sekejap, pilar petir yang kokoh melesat ke depan seperti aurora. Boom. Begitu keduanya bertabrakan, hujan bunga api memercik dan gelombang cahaya meledak. Lingkaran pola cahaya yang luas dan tebal menyapu ke segala arah, menyatu dengan badai dan menimbulkan gelombang besar setinggi ribuan kaki. Desir. Setelah itu, seberkas cahaya guntur perak seperti pedang menembus langit, menembus lapisan gelombang udara yang kacau dan mengejar Song Li. Lagu Li terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir di depannya. Bang. Song, dengan dentuman keras, langit dipenuhi hujan cahaya. Song Li merasakan lengannya mati rasa. Saat dia mundur, senjata di tangannya hampir terbang keluar. He he, Chu Hen mencibir dengan jijik dan berkata, kamu bahkan belum mencapai alam abadi kuno. Apa hakmu untuk menjadi sombong di hadapanku? Anda. Song Li kaget dan marah. Memang benar, dia belum mencapai alam abadi kuno, tapi dia hanya selangkah lagi. Meski begitu, dengan latar belakang yang kuat, bagaimana keterampilan yang dia kuasai bisa lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik alam abadi kuno biasa. Sekarang dia diejek oleh Chu Hen, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bukan hal yang baik untuk bahagia terlalu dini. Mata Song Li tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya dingin. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh ruang langit dan bumi mengalami distorsi yang hebat. Langit yang redup menjadi cerah dalam sekejap. Layar cahaya kemasan besar menyelimuti kehampaan. Setelah itu, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari layar cahaya yang luas. Setiap pancaran cahaya setajam bayangan tombak dan pedang, memancarkan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Pembantaian Ming Luo. Pembantaian Ming Luo. Murid Chu Hen menyusut. Langkah ini lagi. Langkah inilah yang memaksanya menggunakan liontin diok penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh Gu Yu untuk melarikan diri. Berdengung. Berdengung. Bahkan langit dan bumi pun bergetar. Puluhan ribu pilar cahaya turun, menyelimuti Chu Hen di bawah. Pemandangan yang luar biasa itu seperti beberapa matahari yang bersinar terang pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Hujan deras bila angin yang memenuhi langit tercabik-cabik hingga menjadi kehampaan. Ombak yang meninggi bagaikan awan di langit yang ditembus cahaya suci pagi. Cahaya yang menusuk mencapai kedalaman ratusan meter ke laut. Ikan dan udang di dasar laut menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Ledakan. Laut bergoyang dan airnya terbelah. Seluruh area segera berubah menjadi tanah kematian. Senyuman sinis muncul di wajah Song Li. Namun, senyumannya tiba-tiba membeku dan digantikan dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan yang mendalam. Di bawah cahaya yang perlahan menghilang, Chou Hen, yang seharusnya tertusuk saringan, sebenarnya tetap di tempatnya, aman dan sehat. Apa? Tidak hanya Song Li, pembangkit tenaga listrik lainnya juga terkejut. Semua orang tahu betapa kuatnya gerakan Song Li. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam kuno pun tidak bisa keluar tanpa cedera. Namun, aura yang dipancarkan Chou Hen tetap stabil seperti sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, tubuh Chou Hen sekarang memiliki tambahan baju besi suci yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Itu dipenuhi warna dan memiliki penampilan yang mengesankan. Suara mendesing. Di saat berikutnya, sepasang sayap cahaya menyilaukan menyebar dari balik armor suci. Dunia yang redup tiba-tiba menjadi sangat terang. Suara mendesing. Dalam sekejap, serangkaian bayangan tertinggal di udara. Chou Hen tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Song Li dalam sekejap. 1042. Sayang sekali, kita baru saja bertemu, tapi kita harus mengucapkan selamat tinggal lagi. Serangkaian bayangan melintas di langit seperti roh. Sayap cahaya yang indah langsung menerangi langit yang gelap. Ekspresi Song Li tiba-tiba berubah. Aura yang sangat jernih dan berbahaya langsung menyerangnya. Dalam sekejap, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ungu iblis diam-diam memasuki matanya. Kamu, hati Song Li tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersadar. Chou Hen di hadapannya bukan lagi tikus kecil yang dikejarnya ke segala arah. Semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengirimmu pergi. Chi, chi. Pedang langit biru segera mengeluarkan petir biru tua yang gemerlap dan ganas. Chou Hen bergerak dengan pedang di tangannya. Bilahnya yang dingin dan tajam langsung menyerang jantung Song Li. Hah. Tiba-tiba, pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa bergema dari langit. Teriakan ini sepertinya memiliki semacam keajaiban yang menjangkau jauh ke dalam jiwa. Hati Chou Hen sedikit bergetar, dan ledakan ketajaman pedang langit biru segera melemah sedikit. Gemuruh. Hampir di saat yang bersamaan, perahu emas awan mengalir yang melayang di kehampaan mengeluarkan aura agung dan mengerikan yang semegah gunung. Langit tiba-tiba kehilangan warnanya seiring dengan ruang yang bergetar tak nyaman. Kemudian, telapak tangan emas yang sangat kokoh turun dari langit. Itu seperti tangan raksasa dewa yang terulur ke bawah. Tokoh dikdaya tahap keabadian kuno. Ekspresi Chou Hen berubah. Berdengung. Berdengung. Tangan raksasa yang mengerikan itu menutupi langit dan bumi saat ia menekan. Dalam sekejap, itu berada di atas kepala Chou Hen dan Song Li. Kemudian, tangan raksasa mengerikan itu langsung melewati tubuh Song Li seperti hantu dan dengan paksa menekan tubuh Chou Hen. Bang. Kekuatan yang sangat besar melonjak dan meledak. Riak-riak kacau menyapu segala arah. Seolah-olah Chou Hen dihantam gunung saat kekuatan mengerikan melonjak turun. Organ dalamnya bergejolak, dan darah serta ki melonjak. Chou Hen memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat jatuh seperti meteorit. Huah! Ombak yang mengepul seperti air mata air kuning, menelan Chou Hen dalam sekejap. Badai yang kacau itu seperti auman hantu, angin sangat dingin, Chou Hen sekecil perahu kecil, dia langsung menghilang tanpa jejak. Song Li sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Baru saja, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah pedang Chou Hen. Sudah berapa lama? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Song Li tidak akan percaya bahwa semut tak berdaya yang dia buru saat itu akan tumbuh sedemikian rupa. Dia tidak percaya bahwa orang yang sendirian menghancurkan Istana Sein Guntur adalah orang yang sama di masa lalu. Hal itu memang tak tertandingi. Song Li diam-diam merenung, matanya bersinar dengan kilau yang membara. Saat ini, seorang penjaga bergegas. Tuan Song Li, anak itu telah menghilang. Apa? Song Li segera sadar kembali, matanya yang dingin menyapu gelombang mengerikan yang sangat kacau yang melonjak dan bersiul seperti laut hitam. Ditambah dengan fakta bahwa badai konveksi semakin ganas, aura Chou Hen telah tersembunyi di lautan luas. Bajingan sialan, ekspresi Song Li berubah sedikit dingin. Dia mula-mula memandangi kapal emas awan mengalir di langit dengan ketakutan, lalu berkata, orang itu terkena telapak tangan Lord King Siong dan sudah terluka parah. Dia pasti tidak bisa lari jauh. Berpisah dan segera kejar dia. Iya. Segera, Song Li memimpin sekelompok orang dan dengan cepat bergegas ke laut di bawah untuk melakukan pencarian besar-besaran. Pada saat yang sama, percakapan dua orang terdengar samar-samar dari dalam kapal emas awan mengalir. Anak ini mempunyai beberapa keterampilan. Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk melarikan diri setelah terkena telapak biduk surgawi milik Lord King Siong, sebuah suara suram terdengar. He he, kalau semudah itu, para petinggi tidak akan mengirim kita ke sini. Tawa yang samar dan lembut memberikan perasaan tenang dan arogan. Dari nada ini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pelarian Chou Hen bahkan tidak menyebabkan sedikitpun fluktuasi emosinya. Gemuruh. Badai sepertinya tidak berniat berhenti. Guntur bergemuruh tanpa henti, dan laut melonjak hebat. Rasanya seperti setelah kota Pulau Paus, semuanya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Suara mendesing. Percikan air dingin datang sili berganti, menelusuri ombak di depannya dan menghantam pantai. Tangisan nyaring burung laut yang bergema di telinganya menjadi jelas. Saat Chou Hen membuka matanya, sinar matahari yang menusuk membuatnya tanpa sadar menutup matanya dengan tangannya. Gerakan mengangkat tangannya langsung mempengaruhi luka dalam, dan dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Hai. Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah pucatnya sedikit berubah. Kenangan sebelum dia pingsan mengalir ke dalam pikirannya. Chou Hen mengamati sekelilingnya dengan waspada, tetapi hanya menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya. Sepertinya mereka tidak mengejarnya. Badai konveksi akhirnya berhenti. Chou Hen menghela nafas lega. Dia jatuh ke laut setelah diserang oleh ahli kuat di kapal awan mengalir. Memanfaatkan kekacauan akibat badai konveksi, Chou Hen terjun ke dalam air selama lebih dari 10 jam. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berhenti karena kelelahan. Gerakan Chou Hen lamban saat dia berdiri. Menyurvei sekelilingnya, dia saat ini berada di pulau terpencil. Kedepan, ukuran pulau terpencil itu tidaklah kecil. Rangkaian pulau yang bersambung memanjang hingga ke selatan, seperti punggung bukit hutan di lautan. Di mana saya? Mata Chou Hen berkedip karena keraguan. Dia mengangkat tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Dia membuka gulungan itu, dan peta terperinci secara bertahap muncul. Ini adalah peta yang ditinggalkan guyu untuk Chou Hen. Itu menandai rute dataran kuno Pedang Sunyi, Makam Iblis Abadi, dan Provinsi Bintang Tenggelam. Chou Hen menemukan posisi kota Pulau Paus terlebih dahulu dan menuju ke selatan. Jika dia ingin pergi ke Makam Iblis Abadi, dia harus melewati Teluk Buaya Raksasa atau Kastil Songyuan. Dilihat dari waktunya, perjalanannya masih panjang sebelum mencapai tujuannya. Kota Pulau Paus, Teluk Buaya Raksasa, Kastil Songyuan, dan bagian laut lainnya memiliki banyak pulau tak dikenal dan benua terpencil. Setelah merenung sebentar, Chou Hen menyadari bahwa dia saat ini berada di pulau tanpa nama. Langitnya biru, dan ombaknya tidak terbatas. Di bawah terik matahari dan angin sepoi-sepoi, tumbuhan khas pulau dan pemandangan warna-warni di pantai menampilkan pemandangan negeri asing. Namun, Chou Hen sedang tidak berminat untuk menghargai pemandangan yang indah. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan menuju hutan di pulau itu. Yang terpenting saat ini adalah menyesuaikan kondisinya. Orang-orang itu tidak akan mudah untuk dilepaskan. Mungkin akan ada pertempuran sengit di depan. Krisis ini belum terselesaikan. 1043 Aduh! Aduh! Di hutan pulau yang dalam dan suram, sekelompok burung tak dikenal terbang ketakutan. Chou Hen menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam hutan dan duduk di semak-semak. Meminjam bunga dan tanaman yang subur, dia menyembunyikan dirinya di dalam. Fiu! Merasakan ketenangan di sekelilingnya, kewaspadaan Chou Hen sedikit diturunkan. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Aliran udara hangat mengalir ke seluruh tubuhnya seperti mata air. Dengan sangat cepat, Chou Hen merasakan tubuhnya menjadi lebih rileks. Aku tidak menyangka akan menerima serangan seperti itu bahkan dengan punishment injury armor. Sepertinya itu akan merepotkan. Sudut mata Chou Hen menyipit saat dia bergumam pelan. Meskipun dia lengah, pertahanan punishment injury armor cukup kuat untuk menahan serangan berat dari para ahli seperti Lei Ao Kiong dan Ciming. Namun, telapak tangan biasa dari orang di perahu emas awan mengalir telah menembus pertahanan armor hukuman cedera. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapa mereka sebenarnya? Chou Hen tidak bisa tidak mengingat saat dia bertemu Tuo Basa di luar kota Kong Yu dan pembukaan alam surga tandus kuno. Pembukaan alam surga tandus kuno. Orang-orang itu dikenal sebagai manajer alam surga tandus kuno, dan perintah hitam kuning langit dan bumi dikeluarkan oleh mereka. Mereka memiliki gelar yang membuat dunia memuja mereka. Klan Suci Ringan. Mungkinkah orang yang mengambil senior Tuo Basa berasal dari klan Suci Cahaya? Chou Hen berpikir keras. Ada kemungkinan 80% hal itu terjadi. Selain klan yang kuat itu, Chou Hen tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa mengirim barisan kuat untuk mengejarnya. Hanya ada satu alasan mengapa mereka mengejarnya. Itu adalah token langit Ki. Token langit Ki, murid Chou Hen menyusut. Pada titik ini, tidak sulit untuk menghubungkan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Karena token Skyki lah keluarga Tuo Basa terbunuh, dan dia jatuh ke dalam dao iblis dan memulai jalur balas dendam. Namun, Tuo Basa keras kepala dan tidak menyentuh token Skyki. Akhirnya, klan Suci Cahaya menemukan Tuo Basa lagi. Saat itu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, sangat tidak terduga bagi Chou Hen untuk melihatnya. Tepat pada waktunya, Tuo Basa menyerahkan kotak berisi token Kitian kepada Chou Hen dan menyuruhnya menghancurkan barang-barang di dalamnya. Segalanya ternyata bertentangan dengan keinginan seseorang. Di wilayah surga sunyi kuno, Chou Hen dikejar oleh para ahli dari Istana Suci Guntur dan Lembah Kepolosan. Dengan kombinasi beberapa faktor yang aneh, dia telah memicu kekuatan Kitian. Kemudian, dia mengeluarkan kemampuannya untuk membunuh. Darah mewarnai jutaan orang, menyebabkan pegunungan di negara bagian Victoria East runtuh dan tsunami meletus. Hal ini menyebabkan keributan besar di negara bagian Dongseng. Secara alami, hal itu ditemukan oleh hantu yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, Chou Hen tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Kelihatannya, dia sudah diawasi saat berada di Gunung Kunliu. Begitu dia meninggalkan Benua Timur, suku suci cahaya mengikuti dari belakang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Chou Hen menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apa-apa tentang Radians Secret 3B. Yang dia tahu hanyalah bahwa mereka adalah raksasa yang berdiri di puncak Benua Timur. Itu seperti bintang besar di alam semesta yang gelap. Bahkan mustahil untuk melihat tampilan penuhnya. Mungkinkah dia harus menyerahkan token Kitian? Chou Hen menggelengkan kepalanya. Mengesampingkan fakta bahwa token Kitian telah menyatu dengan tubuhnya, itu masalah lain apakah dia bisa mengeluarkannya? Bahkan jika dia menyerahkannya, apakah mereka akan membiarkannya pergi? Jawabannya sama sekali tidak. Lagi pula, suku suci Radians tidak ingin masalah mereka mengejar token Kitian bocor. Kalau tidak, mereka pasti sudah kembali ke Gunung Kunliu. Justru karena mereka khawatir masalah token Kitian akan bocor sehingga suku suci Radians menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Demikian pula. Begitu token Kitian jatuh ke tangan mereka, Tuobasa tidak akan berharga lagi, dan satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dia tidak bisa menyerahkan token Kitian. Cahaya tegas muncul di mata Chou Hen, dan kilatan tajam muncul di antara alisnya. Aku tidak peduli apakah kamu adalah suku suci cahaya atau bukan. Ini tidak sampai pada titik di mana aku harus menyerah. Siang dan malam sili berganti, matahari dan bulan berputar. Setelah beristirahat selama sehari, Chou Hen menuju ke kedalaman hutan di bawah naungan malam. Ada banyak pulau di sini. Pulau-pulau tersebut saling terhubung dan tampak seperti cangkang penyuraksasa yang tergeletak di permukaan laut. Hutan tak berujung membentang ke arah selatan. Tujuan Chou Hen sederhana, dia berencana untuk menyeberangi pulau-pulau ini dengan berjalan kaki terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara lain untuk pergi. Berdesir Dalam kegelapan, ular, serangga, tikus, dan semut terus merangkak di tanah, mengeluarkan suara gemerisik di dahan dan dedaunan kering. Tiba-tiba, serangkaian gerakan tergesa-gesa datang dari sisi lain hutan, dan terjadi sedikit getaran. Chou Hen sedikit terkejut, dan dia segera berhenti bergerak dan menahan nafas. Desir 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 Lima atau enam sosok tajam yang mengenakan flowing light secret armor dengan tergesa-gesa menerobos hutan. Mereka mencari-cari sambil berdiskusi dengan suara rendah. Mungkinkah pencuri itu dikuburkan di laut? Kami belum menemukannya selama sehari. Tidak mungkin. Jika dia bisa mati dengan mudah, dia tidak akan mengirim Lord King Siong dan Lord Yin Kuan, dua ahli alam abadi kuno, untuk mengambil tindakan. Itu benar, terutama Tuan King Siong. Dia tidak menjalankan misi selama lebih dari 200 tahun. Bisa dibayangkan betapa para petinggi menghargai pencuri Chou Hen itu. Pada akhirnya, tahukah kamu mengapa para petinggi ingin menangkap Chou Hen? Ini bukanlah sesuatu yang berhak kami ketahui. Lebih baik Anda mendiskusikannya. Namun, mereka yang menyinggung klan Light Saint tidak pernah memiliki akhir yang baik sejak zaman kuno. Huff Hehehe, sayang sekali. Dia baru saja membuat namanya terkenal, dan sekarang dia akan mati. Suara arogan dan sembrono itu perlahan menghilang. Desir. Riak samar muncul di udara, dan Chou Hen muncul dari kegelapan. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya seperti kunang-kunang. Dua ahli alam abadi kuno. Hehehe, kamu benar-benar menganggapku tinggi, Chou Hen. Memikirkan bagaimana seluruh pulau digeledah, Lin Fan merasakan hawa dingin di punggungnya. Akan sulit baginya untuk maju. Mungkin, aku harus mengambil inisiatif. Sudut mulut Chou Hen melengkung menjadi bulan sabit. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia terbang seperti hantu. Wuss. Angin malam terasa menusuk tulang. Para penjaga lapis baja sepertinya tidak menyadari bahaya yang mendekat dengan cepat. Mereka seperti harimau dan serigala yang menerkam mangsanya. Dalam sekejap, aura kematian yang sangat dingin datang dari belakang mereka. Siapa di sana? Para penjaga terkejut, dan berbalik pada saat bersamaan. Yang menjawab mereka adalah seberkas cahaya pedang menyilaukan yang secepat kilat. Begitu indahnya hingga tampak seperti meteor yang melesat melintasi langit, menerangi hutan. Desis-desis-desis. Serangkaian darah menghujani. Mata para penjaga melebar, dan mulut mereka ternganga. Mereka segera menutupi lehernya dengan tangan, namun sudah terlambat. Darah hangat muncrat dari sela-sela jari mereka. Bang, bang, bang. Para penjaga jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah berjuang beberapa saat, mereka akhirnya membuka mata dan membiarkan vitalitasnya terkuras abis. 1044. Ah, brengsek, brengsek, beraninya kamu datang kepadaku. Bang. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak, menghantam pohon besar. Sebelum salah satu penjaga menyelesaikan kata-katanya, dadanya langsung ambruk. Tulang dadanya patah, organ dalam serta darah muncrat dari mulutnya. Dia segera meninggal. Anda. Melihat rekan-rekannya yang terjatuh, penjaga armor suci terakhir melihat ke arah sosok muda yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi ketakutan. Mata cuhen dipenuhi dengan keceriaan, tapi ekspresinya sangat tenang. Langkah kakinya yang seperti kematian sangat dingin, dan setiap langkah yang diambilnya menimbulkan tekanan besar yang tak tertahankan. Penjaga itu terhuyung mundur, matanya dengan cepat mengamati sekeliling, mencoba menemukan teman-temannya di dekatnya. Namun, di lingkungan yang sunyi, hanya suara terengah-engahnya yang terdengar. Huff, kamu benar-benar mendekati kematian. Mata penjaga itu tiba-tiba menjadi tajam. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan aneh dan tidak jelas dilepaskan secara diam-diam. Namun, di saat yang sama, bayangan petir yang terang merobek udara dan menyerang. Hai. Ekspresi penjaga itu berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Separuh lengannya langsung terlempar. Ah. Kepanikan dan ketidakberdayaan langsung muncul di wajahnya yang menyedihkan. Ceritan terakhirnya tertahan di tenggorokannya saat sambaran petir tanpa ampun menembus lehernya dan batang pohon di belakangnya. Pupilnya, yang dipenuhi rasa takut, tiba-tiba menjadi redup. Hai. Sambil berpikir, Chou Hen segera menarik petir yang gelisah ke telapak tangannya. Bang. Tubuh penjaga itu roboh ke tanah seperti tumpukan lumpur, dan udara dipenuhi bau kematian. Ini hampir fajar. Chou Hen mengangkat kepalanya. Melalui celah di antara puncak pohon, samar-samar dia bisa melihat cahaya fajar menembus awan di langit. Sepanjang malam, Chou Hen mencegat total empat tim. Dia membunuh lebih dari sepuluh orang. Meskipun masing-masing dari orang-orang ini adalah master yang terlatih, metode Chou Hen sangat kuat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk menolak. Semuanya terbunuh dalam sekejap. Tanpa ragu sedikitpun. Namun, Chou Hen mengerti bahwa orang-orang ini tidak terlalu rugi bagi mereka. Tibanya hari itu juga berarti bahwa langkah Chou Hen selanjutnya akan menjadi lebih merepotkan. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tiba-tiba, dari sudut mata Chou Hen, tatapannya tiba-tiba berhenti pada lengan terputus yang telah dipotong. Di telapak tangannya yang terkepal erat, ada mutiara bundar. Chou Hen mengangkat ke lopak matanya dan mengembunkan telapak tangannya, melepaskan kekuatan isap. Siu, mutiara itu segera terbang keluar dari telapak tangan yang terputus dan jatuh ke tangan Chou Hen. Mutiara itu berukuran sekitar setengah telur, dan ada serangkaian rune rumit yang terukir di permukaannya. Selain itu, seseorang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang aneh dan tidak jelas di dalamnya. Ini adalah, tanda komunikasi. Melalui pola tanda jimat di atasnya, Chou Hen dengan cepat menentukan bahwa ini adalah perangkat yang mirip dengan sinyal suar. Selama dia menghancurkannya, dia bisa langsung memberi tahu yang lain untuk datang dan membantu. Melihat mutiara bundar di tangannya, mata Chou Hen mengembara, dan dia tidak bisa menahan senyum tipis. Suara mendesing. Ombak sejuknya menghempas bebatuan di tepi pantai, silih berganti. Pulau-pulau dengan berbagai ukuran saling terhubung, seperti seekor naga raksasa yang tergeletak di permukaan laut. Di tepian pulau, terdapat kapal awan raksasa mengalir yang panjangnya lebih dari seribu meter dan tinggi dua ratus meter, mengambang dengan mantap di air. Berbeda dengan kapal awan raksasa mengalir yang membawa manusia. Kapal raksasa ini memancarkan aura megah mirip kapal perang. Ada penjaga di geladak dan tepi kapal. Sepasang mata yang tajam dan waspada mengamati sekeliling seperti mata elang yang tajam. Satu malam telah berlalu, dan kita masih belum menemukan keberadaan orang itu. Di dalam kapal, di kabin yang didekorasi secara elegan dengan gaya klasik. Dua pria parubaya duduk berhadapan, dan ada papan catur di depan mereka. Di papan catur, bidak catur hitam dan putih saling membunuh, dan aura tajam yang tak terlihat-terlihat. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan mata seperti ular dan wajah yang menyeramkan. Dia dengan santai meletakkan bidak catur putih dan melihat ke samping ke arah Song Lee. Melapor kepada Tuan Yin Kuan, saya sudah mencari dengan sekuat tenaga. Saya yakin akan segera ada berita. Song Lee membungkuk sedikit dengan kepala menunduk, dan nadanya dipenuhi rasa hormat. Huff, sekelompok orang tidak berguna, kata Yin Kuan dingin. Ekspresi Song Lee sedikit berubah, tapi dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Yin Kuan berkata lagi, pencuri kecil itu, Chu Hen, terkena telapak tiangang milik Tuan King Siong. Dia pasti tidak mungkin pergi jauh. Minta saja anak buahmu untuk mempersempit area pencarian. Saya mengerti. Song Lee menganggup dengan hormat, dan pada saat yang sama, dia melihat orang yang duduk di seberang Yin Kuan. Itu adalah pria parubaya dengan tubuh kuyuh, dan dia sekurus zombie. Penampilannya yang aneh mengeluarkan aura dingin yang membuat orang takut untuk mendekatinya. Pihak lain sepertinya tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Matanya yang tajam hanya menatap papan catur di depannya, dan bidak catur hitam di tangannya melayang di udara. Dengeng dengungan Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh keluar dari tubuh Song Lee. Song Lee mengangkat alisnya, dan dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan batu giok persegi seukuran telapak tangan. Batu giok itu ditandai dengan empat arah yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Di arah barat daya, terlihat kilatan cahaya putih. Aku menemukannya, wajah Song Lee dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan King Siong, Tuan Yin Kuan. Ada berita dari arah barat daya. Saya akan segera membawa beberapa orang untuk menangkap pencuri itu. Dengan itu, Song Lee buru-buru berbalik dan pergi. Tunggu. Saat ini, Yin Kuan berteriak dengan suara rendah. Saya akan pergi juga. Song Lee tertegun pada awalnya, tapi dia segera menjawab dengan percaya diri. Pencuri kecil itu terkena telapak tangan Tuan King Siong, dan aku khawatir dia sudah kehabisan napas. Mengapa Tuan Yin Kuan harus pergi sendiri? Namun, Yin Kuan menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah keluar cukup lama. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan itu, Yin Kuan menoleh ke pria kuyuh itu dan berkata, Elder King Siong, izinkan saya kembali dan melanjutkan permainan ini. King Siong tidak menjawab, dan dia terus menatap bidak catur hitam putih di papan catur. Yin Kuan tidak mengatakan apapun lagi, dan dia meninggalkan ruangan bersama Song Lee. King Siong adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, dan terjadi keheningan yang tak terlukiskan. Ketak. Lengannya, yang sudah lama tidak bergerak, bergerak, dan bidak catur hitam di tangannya mendarat dengan mantap di papan catur. Sepertinya tidak perlu melanjutkan. Bidak catur hitam telah selesai dibuat, dan bidak catur putih di papan catur seolah membentuk kata, kematian. He he, menarik. Melihat kata, kematian, yang terpelintir, wajah King Siong menunjukkan senyuman yang berarti. Ini sepertinya sebuah pertanda. 1045. Astaga, astaga. Angin kencang menyapu bayangan saat mereka bergerak secepat kilat. Lebih dari 10 sosok dengan aura luar biasa melintas di udara seperti aliran cahaya. Tuan Yin Kuan, Tuan Song Lee, ada di sana. Tiba-tiba, salah satu penjaga berseru kaget. Sudut mata semua orang menyipit. Kemudian, mereka berbalik, meninggalkan serangkaian bayangan di udara, dan terus mendarat. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, ekspresi Song Lee berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam, ini bajingan rendahan terkutuk. Penjaga lapis baja suci lainnya juga mengerutkan kening. Benar-benar berantakan karena beberapa pohon meledak berkeping-keping. Tujuh atau delapan penjaga tewas di sini, masing-masing dari mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Aku tidak menyangka orang ini memiliki kemampuan untuk terus membunuh orang. Song Lee diam-diam terkejut. Dia mengira Cuhan terluka parah dan sedang berjuang di ambang kematian. Dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hampir semuanya tewas dalam satu pukulan. Metodenya bersih dan efisien. Song Lee tanpa sadar memandang Yin Kuan. Wajahnya tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya yang seperti ular. Masih ada seseorang yang hidup di sini. Teriakan tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang. Yin Kuan dan Song Lee berbalik untuk melihat. Dua penjaga mengepung sosok berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan. Dada orang itu berlumuran darah dan wajahnya berlumuran darah. Rambutnya berantakan dan dia tampak seperti sedang sekarat. Itu Yang Ki dari Pasukan 5. Seorang penjaga melangkah maju dan membalik tanda pangkat Yang Ki. Setelah melihat nama di tanda pangkat, dia berbicara. Pada saat yang sama, Song Lee bergegas mendekat dan mendorong penjaga di kedua sisi. Dia meraih kerah Yang Ki dan berteriak dengan suara yang dalam, di mana pencuri itu. Menghadapi pertanyaan kasar Song Lee, Yang Ki berjuang untuk beberapa saat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia menggumamkan beberapa kata dengan suara teredam. Saat semua orang bingung, Yang Ki mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan menunjuk ke kedalaman hutan. Chu Han berlari ke arah itu. Kejar dia, Song Lee tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengibaskan Yang Ki dan bergegas keluar bersama anak buahnya. Yin Kuan menatap dingin ke mayat-mayat di tanah. Tubuhnya juga bergerak, menyebabkan beberapa daun berguguran berterbangan saat dia menghilang di tempat. Semua orang mengikuti dari belakang. Dua penjaga mengambil Yang Ki yang terluka dari sisi kiri dan kanan dan segera mengikuti dari belakang. He he, pasukan kelimamu benar-benar dimusnahkan. Kasihan sekali. Tetapi kamu tidak perlu bersedih. Kita akan segera menangkap pencuri rendahan itu. Aku yakin dia akan mati dengan mengenaskan. Kedua penjaga itu tertawa dan melontarkan komentar sinis. Di sisi lain, Yang Ki diam-diam menundukkan kepalanya dan melihat kerumunan yang menghilang di depannya dengan tatapan yang dalam. Persaingan ketat nampaknya sedang berlangsung. Irama gerakannya yang cepat menciptakan hembusan arus udara. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi dua pulau, melewati hutan lebat, dan berjalan melewati tebing. Namun mereka masih tidak dapat melacak Chu Hen. Banyak raguan muncul di hati Song Li dan yang lainnya. Apakah kecepatan melarikan diri Chu Hen secepat itu? Atau apakah dia mengejar ke arah yang salah? Aduh! Sosoknya berkedip-kedip, dan ahli alam abadi kuno, Yin Kuan, tiba-tiba berhenti dan mendarat di tepi gunung. Di depannya ada ngarai yang luas. Bebatuan terjal di kedua sisi ngarai sungguh menakjubkan, seperti elang yang menjulurkan kepalanya. Melihat Yin Kuan telah berhenti, Song Li dan yang lainnya segera berhenti juga. Tuan Yin Kuan, mengapa kamu berhenti? Song Li membungkuk dan bertanya. Yin Kuan sedikit mengernyit dan menjawab dengan dingin, aliran udara di depan stabil dan ritmenya tidak kacau. Sepertinya tidak ada orang yang berada di sini untuk sementara waktu. Oh! Song Li tertegun pada awalnya. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa dia ke sini. Segera setelah itu, kedua penjaga itu membawa Yang Kui, yang memiliki aura lemah, ke Song Li lagi. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Kemana perginya pencuri itu? Chu Hen. Lagu Li bertanya dengan tegas. Yang Kui mengepalkan tangannya, tampak agak gugup. Mata Yin Kuan berkilat curiga. Saat dia berjalan menuju Yang Kui, aura tak terlihatnya seperti gunung yang membuat orang tidak bisa bergerak. Matanya yang seperti obor bersinar dengan martabat seorang ahli. Ceritakan padaku apa yang terjadi saat kamu melihat Chu Hen. Hei! Hei! Yang Kui gemetar seperti burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Dia! Dia di sana! Di sana! Hati semua orang menegang! Dia! Tepat di depanmu! Dalam sekejap, busur bulan sabit muncul di wajah Yang Kui yang berlumuran darah. Matanya, yang tidak lagi mengelak, bersinar seperti bintang. Aura agung yang tak tertandingi langsung meletus. Cahaya dingin pedang menyinari alisnya. Tidak ada peringatan sama sekali. Murid Yin Kuan menyusut. Ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Cek cek! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, pedang suci yang dibungkus dengan petir biru tua menembus sisi kiri dada Yin Kuan dengan momentum yang mengejutkan. Ledakan! Langit berubah dan angin menderu-deru. Semua orang terkejut. Pemandangan yang tiba-tiba ini berdampak langsung pada saraf penglihatan setiap orang. Dia bukan Yang Ki. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba sadar. Karena kelima regu semuanya dimusnahkan, Cuhan tidak punya alasan untuk membiarkan siapapun hidup. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terbentang dari jurang konspirasi, menyeret semua orang ke bawah. Ledakan! Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, tanah di bawah mereka terbelah dan meledak. Pilar petir tajam yang tampak seperti tiang kayu besar melesat dari tanah ke segala arah. Cek! Bang! Auranya agung dan penuh kekuatan penghancur. Saat pilar petir yang tidak teratur menembus tanah, mereka juga menembus tubuh penjaga klan suci cahaya. Darah berceceran dan jeritan bergema. Pilar petir dan tiang kayu yang bergerak sembarangan itu seperti ular piton dan naga banjir yang mengamuk. Lebih dari sepuluh orang tewas seketika di tempat. Cek! Cek! Busur listrik yang menyelaukan berkedip-kedip di seluruh tubuh Cuhan. Dia menatap dingin ke wajah Yin Kuan yang jahat dan bengkok. Kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya mengalir melalui pedang langit biru dan menyerang meridian utama pihak lain. Pada saat yang sama, pilar petir yang megah dengan kuat mengikat anggota tubuh Yin Kuan seperti paku besi. Anda! Tubuh Yin Kuan bergetar. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan yang hebat. Tidak terduga, Cu Hen dengan acuh tak acuh tersenyum. Noda darah di wajahnya perlahan memudar, memperlihatkan wajah muda yang tampan dan luar biasa. Dia memandang Yin Kuan sambil bercanda dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya yang disebut klan suci cahaya hanyalah sekelompok hal yang tidak punya otak. Yin Kuan kaget dan marah. Apa-apaan ini? Dia adalah seorang tetua yang bermartabat dari klan suci cahaya, seorang ahli alam abadi kuno, tapi dia telah ditipu oleh seorang bocah nakal. Tidak bisa dimaafkan. Minggir! Yin Kuan berteriak dengan marah. Aura mengerikan yang sama menakutkannya dengan letusan gunung berapi keluar dari tubuhnya. Pola cahaya merah terang dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Bang! 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 Serangkaian bunga api beterbangan, pilar petir dan tiang kayu yang dipaku di tubuh Yin Kuan semuanya hancur. Namun, di saat yang sama, mata Chu Hen menjadi dingin. Dia membalik pergelangan tangannya, meraih gagang pedang langit biru, dan mengayunkannya keluar. Retakan! 1046 Hai! Hujan darah menari-nari di langit biru. Kilatan pedang cemerlang melintas di matanya. Ketajamannya tak tertandingi, dan auranya sangat menakjubkan. Saat langit menjadi gelap, seluruh bahu terlepas dari tubuh Yin Kuan, terlempar tinggi ke langit, dan jatuh ke dinding gunung. Pupil mata Yin Kuan mengerut, dan wajahnya menjadi pucat. Aura yang keluar dari dirinya langsung ditekan hingga ekstrim. Tidak ada tangisan yang menyedihkan. Tidak ada lolongan kemarahan juga. Satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Pada saat ini, Yin Kuan merasa seolah-olah sedang berdiri di depan malaikat maut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli alam abadi kuno yang bermartabat seperti dia akan benar-benar merasakan ketakutan seperti itu terhadap seorang junior di alam langit yang mendalam. Dikalahkan. Dia memang telah jatuh ke dalam perangkap. Tidak ada ruang untuk kembali. Hanya karena dia ceroboh, pedang di tangan Cuhen tidak lagi memberinya kesempatan sedikitpun. Ini tidak akan berakhir dengan mudah. Mata ganas Yin Kuan bersinar merah saat dia menatap wajah tenang Cuhen yang tak tertandingi. Ini tidak akan berakhir, pasti tidak akan. Cuhen mengangkat alisnya sedikit, dan nadanya acuh-ta'acuh. Tapi kamu, sudah selesai. Selesai. Begitu dua kata ini jatuh, dengan Yin Kuan sebagai pusatnya, sambaran petir besar menyambar secara diagonal, seperti belenggu binatang yang terperangkap, menjebak Yin Kuan di dalamnya. Cahaya yang menyilaukan bersinar terang, dan petir menyatu, memancarkan energi destruktif yang tak ada habisnya. Mata Yin Kuan, yang dipenuhi dengan keputus asaan, kemudian diliputi oleh kekuatan petir yang dahsyat. Tidak. Ledakan. Kilatan petir, menyilaukan dan menyilaukan. Ketika energi yang sangat dahsyat melonjak dan meledak, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan pulau bergetar. Uing-puing berterbangan kemana-mana, menutupi langit dan menutupi bumi. Lebih dari separuh tembok gunung hancur, lapisan demi lapisan dinding batu hancur. Mayat para penjaga berserakan di tanah, bersama dengan ahli abadi kuno Yin Kuan, menghilang tanpa jejak. Topan kacau yang melayang antara langit dan bumi menyebar secara sembarangan. Di tanah yang berantakan, masih ada sesosok tubuh yang berada di ambang kematian, meringkuk di tumpukan batu, gemetar gelisah. Tatapan Cuhen beralih, dan dia menatap sosok itu dengan penuh minat. Kamu mengejarku begitu keras saat itu, bukankah kali ini giliranmu? Orang ini tidak lain adalah Song Li. Seluruh tim dimusnahkan. Cuhen hanya menyelamatkan nyawa Song Li. Kamu, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Hentikan omong kosong itu, kata Song Li dengan kejam. Aku hanya benci kamu lolos dari hadapanku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu sekarang ini? Kata yang bagus, jawab Cuhen dengan lemah sambil perlahan berjalan menuju pihak lain. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Song Li bisa merasakan tekanan besar mendekatinya. Ketakutan yang tidak dapat disembunyikan secara bertahap terungkap. Namun, Cuhen berhenti ketika jaraknya kurang dari 2 meter dari lawannya. Tatapan tajamnya sedingin pedang tajam. Di mana orang-orang yang bersamaku? Ekspresi Song Li sedikit berubah. Dia tampaknya ingin menjadi tegar, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Cuhen, dia tidak bisa membuat dirinya menjadi sombong. Tidak, aku tidak tahu. Saya sama sekali tidak puas dengan jawaban ini, kata Cuhen lemah. Jantung Song Li berdetak kencang, dan dia menjawab lagi, aku benar-benar tidak tahu. Menurut penjaga yang kembali, mereka kehilangan jejak target setelah melewati badai besar. Kehilangan jejak target. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kalau begitu, Ye Yao, Mu Feng, dan yang lainnya tidak jatuh ke tangan orang-orang ini. Namun, dia tidak tahu apakah mereka mengalami kecelakaan. Namun, setelah dipikir-pikir, kekuatan si Feng Zi sangat luar biasa, dan dia bahkan mendapat perlindungan dari pohon spiritual jimat abadi. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk melarikan diri. Cuhen mengalihkan pandangannya dan menatap pihak lain lagi. Di mana senior Tuoba sekarang? Dia, dia ditahan di penjara atrium. Penjara atrium, Cuhen mengerutkan kening. Benar, itu penjara terpidana mati klan kami. Jika kamu berani pergi ke sana, hanya kematian yang menantimu. Cuhen mencibir. Dia perlahan berjongkok dengan ekspresi menghina di wajahnya. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tapi kamu harus menyampaikan beberapa patah kata untukku. Tidak peduli seberapa kuat klan Light Sein, jika kamu berani menyakiti nyawa senior Tuoba, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan benda itu. Mata Song Li berkilat ragu saat mendengar kata, benda itu. Apa yang kamu inginkan? Song Li bertanya dengan suara yang dalam. Huff, kamu tidak berhak mengetahui apa yang aku inginkan, sama seperti kamu tidak berhak mengetahui benda apa itu. Kembalilah dan beritahu orang-orangmu bahwa jika senior Tuoba melukai jarinya, jangan bahkan berpikir untuk mendapatkan benda itu. Setelah dia selesai berbicara, Cuhen berdiri dan pergi, meninggalkan Song Li yang tertegun. Song Li menghela nafas lega saat dia melihat Cuhen menghilang ke dalam ngarai. Namun, hatinya dipenuhi kecemasan pada saat bersamaan. Dia tidak pernah bermimpi hal ini akan terjadi. Yin Kuan dibunuh begitu saja. Dia merasa sangat kesal dan sedih. Ketika dia kembali, wajah Song Li menjadi pucat membayangkan menghadapi wajah King Xiong yang dingin dan seperti zombie. Setelah pergi dengan tergesa-gesa, Cuhen memasuki ngarai yang tidak dikenalnya. Ngarai yang luas itu dikelilingi oleh beberapa pulau. Dinding batu di kedua sisinya sangat curam. Dari waktu ke waktu, kadal raksasa, ular piton batu, dan monster lainnya akan merangkak di antara dinding batu. Jika yang lain telah pergi dengan selamat, mereka bisa bertemu di makam iblis abadi sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Ketika mereka berada di perahu emas awan mengalir, Cuhen telah membuat salinan peta yang ditinggalkan guyu untuknya. Setiap orang memiliki peta, dan mereka semua tahu rutenya. Itu sudah pasti. Cuhen juga tidak berencana untuk kembali dan melancarkan serangan balik. Bagaimanapun, dia telah membunuh Yin Kuan dengan membuatnya lengah dan menyergapnya. Jika dia melawan mereka secara langsung, peluangnya untuk membunuh mereka tidak akan lebih dari 50 persen. Tentu saja, Cuhen tidak berpikir ada yang salah dengan metode tercelah seperti itu. Bagaimanapun, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, orang-orang yang menyebut diri mereka klansin cahaya tampaknya tidak terlalu cerdas. Adapun ahli alam keabadian kuno. Dilihat dari serangan palem di badai laut hari itu, tingkat kultivasi orang itu bahkan lebih tinggi daripada Yin Kuan. Dia kemungkinan besar telah mencapai tingkat ketiga dari alam kuno-kuno. Dengan tingkat kultivasi Cuhen saat ini, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Karena dia telah memanfaatkan situasi ini, mengambil kesempatan untuk mundur adalah pilihan terbaik. Selanjutnya, setelah memastikan bahwa Tuobasa masih hidup, Cuhen mampu meletakkan batu besar di dalam hatinya. Bagaimanapun, masih ada peluang selama dia masih hidup. Jika Tuobasa sudah terbunuh, Cuhen akan merasa sangat bersalah. Senior Tuoba, selama aku, Cuhen, belum mati, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu suatu hari nanti. Cuhen memandang ke langit, matanya yang dalam bagaikan sinar cahaya yang menembus awan, melewati lapisan rintangan dan mencapai langit biru. 1047. Kota Buaya Raksasa. Kota ini ramai dengan kebisingan dan lalu lintas yang padat. Jalanan dipenuhi gedung-gedung tinggi yang mewah, dan banyak terdapat patung berbentuk buaya di kota. Ini adalah kota utama Teluk Buaya Raksasa. Cara kerjanya mirip dengan kota Pulau Paus, dengan penguasa kota sebagai pemimpin dan beberapa keluarga kuat yang membantunya. Setelah berhasil menghindari kejaran klan Light Sein, Cuhen berjalan sendirian di udara di atas laut selama beberapa hari. Meskipun ia menghadapi dua badai konvektif, ia masih berhasil mencapai Teluk Buaya Raksasa setelah beberapa tikungan dan belokan. Sepertinya semua orang tidak berhenti di sini. Di alun-alun pusat kota, terdapat air mancur besar dengan patung buaya didirikan di tengahnya. Patung buaya itu memiliki panjang lebih dari 300 meter dan tinggi 100 meter. Itu jelas dan hidup, seolah-olah itu adalah binatang penjaga kota ini. Cuhen berdiri di samping air mancur dan menatap patung buaya. Matanya berkedip dengan cahaya yang dalam. Meskipun dia telah setuju untuk bertemu dengan yang lain di makam abadi dan iblis, mereka akan melewati Teluk Buaya Raksasa dalam perjalanan. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, Cuhen telah menunggu di sini selama dua hari. Tapi dia tidak bertemu orang lain. Sudah waktunya untuk pergi. Berdengung. Seutas riaki yang samar menimbulkan debu di tanah. Cuhen segera menghilang dari tempatnya berdiri tanpa suara. Namun, seolah-olah warga lain di sekitar alun-alun tidak memperhatikannya sama sekali, dan tidak menarik perhatian sedikitpun. Setelah meninggalkan kota Buaya Raksasa, Cuhen melangkah ke dataran yang aneh. Disebut aneh karena kawasan ini memiliki pegunungan hijau dan air jernih di siang hari, serta udara segar. Namun pada malam hari, debu ada di mana-mana, dan angin sangat menusuk tulang. Yang lebih aneh lagi, sebelum matahari terbenam, masih ada padang rumput hijau subur. Saat malam tiba, padang rumput berubah menjadi gurun. Semakin dekat dia ke makam abadi dan iblis, semakin jelas fenomena ini. Melolong Raungan merdu seekor serigala terdengar dari pegunungan di kejauhan, menonjolkan ketenangan malam yang ramai. Itu adalah malam yang lain. Tirai malam berangsur-angsur turun, seperti tirai hitam yang perlahan diturunkan. Cahaya matahari terbenam yang belum sepenuhnya memudar memancarkan lingkaran cahaya samar di langit. Pegunungan di kejauhan sangat jelas, membentuk busur yang indah. Cuhen berdiri di atas tembok gunung, memandangi kubah gunung gelap yang tak berujung. Tanpa disadari, lebih dari sepuluh hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan kota buaya raksasa. Bepergian sendirian, dia merasa sedikit kesepian, seolah-olah dia berada di negeri asing. Apalagi saat melihat jalan panjang di belakangnya, suasana hatinya terasa seperti diperpanjang tanpa batas. Kecepatan Cuhen sangat cepat, pada dasarnya tanpa henti. Meskipun perjalanannya hanya sekitar selusin hari, bagi orang biasa, itu akan memakan waktu beberapa bulan, atau bahkan satu tahun. Hah! Semakin lama, semakin dingin anginnya. Ini adalah semacam rasa dingin yang meresap melalui pakaian dan menembus tulang. Pasir kuning dan debu memenuhi udara, melayang di antara langit dan bumi. Bulan di langit tampak diselimuti lapisan tipis kabut merah. Saat Cuhen sedang berjalan kaki, cahaya dari beberapa api unggun bersinar dari bawah pepohonan di jalan di depan. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat beberapa gerbong diparkir di sisi jalan lebar di depannya, dan gerbong tersebut penuh dengan barang. Beberapa sosok mengelilingi api unggun dan mengobrol dengan gembira. Kakek, ada seseorang di sana. Seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun adalah orang pertama yang memperhatikan Cuhen tidak jauh dari situ. Semua orang segera berhenti berbicara, dan satu demi satu, mereka melihat ke arahnya dengan waspada. Namun saat melihat wajah tampan dan lembut terpantul dari terangnya api unggun, suasana mencekam langsung meredah. Jadi ini adik laki-laki, semuanya jangan panik. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah panjang, dan jelas sekali bahwa dialah pemimpin di sini. Dia berjalan di depan Cuhen, dan berkata, Adik, maafkan saya karena baru saja menyinggung perasaan Anda. Cuhen tersenyum tipis, Tidak apa-apa, aku hanya lewat saja, kamu tidak perlu memperhatikanku. Adik, mau kemana kamu larut malam begini? Ini bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Cuhen ragu-ragu sejenak, lalu langsung bertanya, Orang tua, tahukah kamu di mana makam dewa dan iblis berada? Makam dewa dan setan. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan yang lainnya juga saling memandang, semuanya menunjukkan keterkejutan. Makam dewa dan iblis, kalau begitu, jangan pergi lagi. Adikku, kamu masih muda, jangan dengarkan rumor bahwa ada harta karun di makam dewa dan iblis. Sejak zaman kuno, mereka yang pergi ke makam dewa dan iblis tidak pernah kembali, dan hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Jelas sekali lelaki tua itu sangat takut dengan tempat ini. Dia juga langsung menasihati Cuhen. Harta karun. Cuhen sedikit terkejut, lalu tersenyum, dan berkata, Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk diselesaikan di makam dewa dan iblis. Jika orang tua mengetahui lokasi spesifiknya, sebaiknya Anda memberi tahu saya. Ini. Melihat bahwa Cuhen tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan, lelaki tua itu segera menunjuk ke suatu arah dan berkata, Lurus saja, dan kamu akan memasuki makam dewa dan iblis dalam waktu sekitar tiga atau empat hari. Cepat, dan tidak ada hambatan dalam perjalanan, Anda bisa tiba dalam waktu sekitar dua hari. Tiga atau empat hari, Cuhen bergumam dengan suara rendah. Cuhen secara alami mengetahui lokasi makam dewa dan iblis, tetapi dia hanya ingin memastikan seberapa jauh dia dari tujuan. Tapi anak muda, aku harus menasihatimu, makam dewa dan iblis bukanlah tempat yang baik. Jika bukan karena kami harus memberi makan keluarga kami, kami bahkan tidak ingin lewat sini. Orang tua itu berkata dengan sedikit ketakutan. Cuhen mengangguk, dan berkata, Terima kasih atas saran Anda. Kakek, dagingnya sudah siap. Kali ini, anak laki-laki berusia dua belas atau tiga belas tahun itu berteriak. Mengerti. Orang tua itu menjawab, dan kemudian berkata kepada Cuhen, Anak muda, takdirlah yang mempertemukan kita. Terlebih lagi, tidak nyaman untuk berpergian di malam hari, dan semakin dekat kita ke makam dewa dan iblis, semakin jahat itu akan menjadi. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini sebentar sebelum pergi? Tidak dibutuhkan. Cuhen langsung menolak. Ini, orang tua itu tampak sedikit malu. Adik, kenapa kamu tidak makan sepotong daging panggang? Anak laki-laki itu mengangkat kaki domba panggang dan berjalan di depan Cuhen. Matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan kepolosan yang tidak dapat ditolak oleh orang lain. Ya, 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 lelaki tua itu juga tertawa, dan berkata, Ular kecil, daging panggang anak ini adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti kita puji. Cobalah. Kalau begitu, cobalah. Cuhen mengambil daging panggang, menyobek sepotong, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, Hem, rasanya enak sekali. Melihat Cuhen memakan daging panggang, semua orang tersenyum puas. Oh ya, ular kecil. Mengapa kamu memberinya nama yang aneh? Cuhen bertanya dengan santai. He he, karena anak ini besar sendirian, dan dia tidak punya banyak teman. Dia suka bermain ular, jadi kami memanggilnya ular kecil. Oh, dia suka bermain dengan ular. Ya, aku juga punya ular, adik kecil, apakah kamu ingin melihatnya? Ular kecil tampak sangat senang. Sambil berbicara, dia membuka tas yang diikatkan di pinggangnya, lalu langsung memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu berkata dengan senyuman polos, adik, lihat. Hua kecil sangat cantik. Sesaat kemudian, bayangan warna-warni melesat keluar seperti sambaran petir. Hampir di saat yang sama, pupil Cuhen menyusut, lalu dia membuka mulutnya sedikit, dan potongan daging di mulutnya keluar seperti senjata tersembunyi. Mendesis. Kedua bayangan itu bertabrakan, dan ular kecil berwarna-warni itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Anda, ekspresi lelaki tua itu berubah. Namun, Cuhen mencibir, dan saat dia membuang kaki domba di tangannya, tangannya terangkat seperti kilat, dan langsung meraih kepala ular kecil itu. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia memutar kepalanya dari depan ke belakang. Namun, yang mengejutkan semua orang, anak laki-laki yang kepalanya diputar 360 derajat itu tidak mati di tempat. Sebaliknya, senyuman aneh muncul di wajahnya. He he, adik, kenapa kamu memuntahkan dagingnya? Apakah karena daging panggang saya tidak enak? He he. Bersamaan dengan senyuman yang semakin tajam dan aneh, bibir anak laki-laki itu terangkat hingga ke telinganya, dan wajah polosnya segera menjadi sangat ganas. Dia membuka mulutnya, dan lidah merah bercabang keluar. Pada saat yang sama, hembusan angin palem yang sangat deras dan dahsyat menyerangnya dari belakang. Mata Cuhen menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong dua orang di depannya. Lalu, dia melompat, dan menghindar. Haha. He he. He he. Swash swash swash. Bayangan hitam muncul, dan jeritan melengking terdengar seperti hantu. Langit dipenuhi debu, dan satu demi satu, sosok jahat bergerak di sekitar Cuhen. Hua. Setelah itu, gelombang udara yang besar dan dahsyat menyebar. Cuhen segera dikelilingi oleh tujuh sosok dingin yang tidak terlihat seperti manusia, juga tidak terlihat seperti hantu. He he, aku tidak menyangka kamu begitu licik, bocah. Kamu sebenarnya tidak tertipu. Yang berbicara adalah seorang pria berbaju hitam dengan rambut acak-acakan. Dia memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan di atas tongkat itu ada kepala kadal. Sepertinya kepala kadal itu benar-benar hidup, dan sepasang pupil vertikal yang dingin menatap Cuhen. He he, bocah nakal, kamu membunuh siau huaku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan melemparkanmu ke dalam sarang ular. Suaranya yang serak dan menusuk telinga sangat tidak enak didengar. Beberapa saat yang lalu, dia masih anak-anak yang lugu, namun dalam sekejap, dia telah berubah menjadi monster dengan kulit hijau tua dan gigi. Tujuh iblis penjara hitam. Penampilan orang lain juga sangat jelek. Yang satu setinggi lembu, dan lengannya cakar yang tajam. Yang lainnya pendek, bahkan tidak sampai satu meter, tapi fitur wajahnya luar biasa besar, dan mulutnya penuh dengan gigi busuk. Penampilan ini, bahkan anak hantu legendaris dari neraka pun agak lebih normal. Monster macam apa kamu? Cuhen sedikit mengernyit. Kami akan membiarkanmu mati dengan mengetahui bahwa kami adalah tujuh iblis penjara hitam, kata pria berbaju hitam dengan dingin. Tujuh iblis penjara hitam. Benda apakah ini? Bisnis apa yang kamu punya? Cuhen bertanya dengan acuh tak acuh. Huff, bocah nakal, jangan berani-berani meremehkan kami. Aku tahu kamu punya kemampuan, tapi bukan berarti kami, tujuh bersaudara, tidak pernah membunuh ahli alam kuno. Jadi, sangat sederhana, kami hanya menginginkan hati petir ilahi pembunuh hitam dan pohon roh jimat abadi. Inti dari petir ilahi pembunuh hitam. Mata Cuhen sedikit bergetar. Kamu kenal saya. Ketujuh orang itu saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka adalah anak domba yang menunggu untuk disembeli. 1048. Tujuh iblis penjara kegelapan datang dengan niat buruk. Aura yang sangat dingin melayang di antara langit dan bumi bersama dengan debu seperti es. Siluet pegunungan dalam di kejauhan terlihat sangat suram. Vegetasi di sekitarnya berangsur-angsur tenggelam ke dalam tanah, dan hamparan pasir kuning tandus perlahan muncul. Sejak kamu memasuki kota buaya raksasa, kamu sudah jatuh ke tangan kami. Biarku beritahu, bukan hanya kami yang memperhatikanmu. Jika kamu ingin hidup, dengan patuh serahkan apa yang kami inginkan. Jika tidak. Pria berpakaian hitam dengan rambut acak-acakan berkata dengan dingin, mayatmu akan dimakan serigala liar sampai tidak ada yang tersisa. Suara dinginnya dipenuhi ancaman tajam. Kepala kadal ditongkat di tangannya membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Melihat tujuh monster jelek yang bukan manusia atau hantu, wajah Chuhen menunjukkan sedikit ejekan. Sedikit ejekan muncul di wajah Chuhen. Lalu, dia mengangkat tangannya. Cici, bersamaan dengan cahaya yang terang dan menyelaukan, kekuatan petir yang indah segera muncul dari telapak tangannya. Mata tujuh iblis bersinar, masing-masing bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ini memang layak menjadi benda suci spiritual kelas atas. Fluktuasi energinya sangat menakjubkan. Pria berkulit hijau tua, yang tampak seperti setan ular, berseru. Yang lainnya tergerak. Pria bertubuh sebesar lembu dan tangan sebesar cakar tajam itu berteriak dengan suara yang dalam, serahkan dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu. Chuhen mencibir, kalau begitu, datang dan ambil. Hai, orang kuat itu juga tertawa sinis. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia benar-benar bergegas ke depan Chuhen dalam dua langkah, mengulurkan tangannya, dan meraih ke arah Chuhen. Maumu berdengung. Seiring dengan suaranya, cakar orang kuat itu tiba-tiba menjadi sebesar batu giling. Cakar tajam itu seperti sepuluh pedang yang menyatu, merobek udara dan mendekati Chuhen. Busur petir yang ganas melintas di mata Chuhen, dan kemudian lampu listrik yang dahsyat meledak dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap mata, hujan petir meledak di langit malam yang gelap. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menembus segala arah seperti bayangan pedang. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit yang dipenuhi puing-puing. Gelombang energi cahaya yang kacau menyapu. Chuhen dan pria jangkung dan kokoh mundur. Huh! Bajingan kecil, aku akan menghancurkan kepalamu. Pria berotot itu berteriak. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit, tapi diam-diam dia juga terkejut. Kekuatan pertahanan monster ini sangat mengejutkan, terutama lengan binatangnya. Bahkan guntur ilahi kesetra yang mendalam tidak dapat menembusnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya tubuh kasarnya. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum-minumannya, kata pria berpakaian hitam dengan tongkat kadal itu dengan dingin. Bang! Tongkat kerajaan di tangannya jatuh dengan keras ke tanah. Sesaat kemudian, retakan yang dalam muncul di tanah. Retakan itu seperti naga yang merayap, dan dengan cepat menyebar ke kaki Chuhen, membentuk patahan. Kesalahan yang menyebar itu seperti mulut binatang buas yang menganga, memancarkan aura dingin. Api bumi, teriak pria berpakaian hitam itu. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, gelombang udara yang sangat panas dan megah naik ke langit. Ekspresi Chuhen sedikit berubah. Dia segera menghilang dari tempatnya, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Hampir di saat yang bersamaan, magma merah melonjak ke langit seperti tsunami dari gunung berapi yang meletus. Pilar api yang memancarkan aura panas tak berujung membuat tanah menjadi merah. He he, hati-hati di belakangmu. Sebelum Chuhen bisa mendapatkan kembali ketenangannya, tawa yang melengking dan aneh bergema dari belakangnya. Kemudian, dia melihat awan kabut hitam tebal melonjak ke arahnya seperti setan. Bayangan hitam dengan aura dingin tiba-tiba keluar dari kabut hitam seperti hantu ganas dari neraka. Tubuh bayangan hitam itu terbungkus rantai hitam yang kuat. Rantai itu berkilau dingin. Hualala. Saat berikutnya, lebih dari selusin rantai kuat dan dingin berayun ke arah Chuhen seperti tentakel gurita. Hef, seringai muncul di sudut mulut Chuhen. Dia mengepalkan tinjunya, dan dengan dengungan ringan, bayangan pedang hijau yang indah ditembakkan secara eksplosif. Aura keagungan yang tiada taraf sebanding dengan pelangi setelah hujan. Dalam sekejap, pedang langit biru bersinar terang, dan segera berubah menjadi pedang besar yang menebas. Bang, bang, bang. Kekuatan kekerasan bertabrakan, dan segudang bunga api meledak di udara. Lebih dari selusin rantai yang membentang ke arah Chuhen sepertinya disambar petir, dan berturut-turut terbelah oleh cahaya pedang yang tak terhentikan. He he, reaksimu cukup cepat. Sayangnya, kamu sendirian. Tawa puas lainnya terdengar, seorang penjaga aneh mengenakan baju besi sederhana, memegang perisai bundar, dan tombak tulang putih melintas di depan Chuhen. Orang ini tinggi dan kurus, dan rongga matanya dalam. Dia memberikan perasaan seorang prajurit mayat hidup. Menyerah. Penjaga itu menyeringai dan menunjukkan senyuman garang. Tombak tulang putih di tangannya melesat lurus ke bawah, dan meledak dengan momentum yang tak terbendung. Seiring dengan suara udara yang terkoyak, kerangka hantu jahat yang mengerikan dan menakutkan tiba-tiba muncul di depan ujung tombak. Ah! Angin dingin menderu-deru. Tengkorak itu membuka mulutnya dan dengan cepat menggigit Chuhen. Chuhen tidak takut sedikitpun. Dia membuka telapak tangan kirinya, dan gelombang kekuatan agung dari tujuh bintang keluar. Cahaya suci perak di telapak tangannya mengalir dengan cepat seperti mata air, dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi bola energi yang mengalir. Merak bunuh. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, kekuatan yang sangat dahsyat membombardir kerangka hantu jahat secara langsung. Begitu keduanya bertabrakan, kekuatan yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah seperti tabrakan meteorit. Ah! Raungan hantu yang tajam bergema ke segala arah. Kekuatan kekerasan dari tujuh bintang seperti aliran deras yang tak terhentikan, secara langsung menghancurkan kerangka hantu jahat menjadi beberapa bagian. Dan pria jangkung dan kurus yang berpakaian sebagai prajurit mayat hidup juga terguncang oleh dampaknya dan berulang kali mundur. Tapi seperti yang dikatakan pihak lain, Chuhen hanya satu orang, sedangkan pihak lainnya beranggotakan tujuh orang. Pada saat yang sama ketika Chuhen mengusir pria jangkung dan kurus, pria kuat dengan sepasang lengan binatang tiba-tiba meraung dan melompat seperti kera raksasa yang kejam, langsung melintas di atas kepala Chuhen. Bajingan kecil, turunlah. Raungan pria kuat itu mengguncang langit, dan lengannya melebar dengan cepat. Lengan yang menakjubkan itu seperti dua pilar batu yang menopang sebuah istana, dan telapak tangannya seperti dua batu kilangan besar. Pria kuat itu menutup telapak tangannya dan dengan keras menghantam Chuhen dengan gaya tomahawk. Momentum yang menakutkan itu seperti gunung, sebanding dengan jatuhnya meteorit. Chuhen tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru menyilangkan tangan untuk memblokir. Bang! Suara keras yang keras terdengar di langit, dan lingkaran ombak yang megah melonjak ke segala arah. Chuhen seperti bola meriam yang dipukul dan terbang secara diagonal melintasi langit, menghantam tanah dengan keras. Bang! Bumi terbelah, dan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Dampak yang sangat besar langsung menyebabkan depresi yang dalam pada tanah. Lapisan kerikil beterbangan seperti segerombolan belalang, terciprat kemana-mana. Lima tua! Pada saat ini, pria berbaju hitam dengan rambut acak-acakan dan tongkat kadal di tangannya berteriak dengan suara yang dalam. He he, aku sudah menunggu lama sekali. Sosok yang tersembunyi di kegelapan, dengan mata bersinar dengan cahaya hijau tua, tertawa dingin. Pada saat yang sama, energi reiki yang agung menyebar, dan lingkaran cahaya kemasan dengan cepat menyebar ke tanah. Hanya untuk melihat bahwa tanah dengan cepat membuka satu demi satu rune misterius dan tak terduga. Segel enam gerbang. Ledakan. Dalam sekejap, bumi bergetar, dan batunya retak. Sebuah pintu kuno tiba-tiba muncul di depan Chuhen. Pintu kuno dicat dengan cet merah tua, dan tanda aneh menari seperti naga dan burung phoenix, seperti kekuatan kuno dan misterius. Tidak menunggu Chuhen memberikan tanggapan. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara keras, dengan Chuhen sebagai pusatnya, lima pintu lainnya dengan cepat muncul dari arah lain. Aura aneh menyebar secara sembarangan. Enam pintu kuno yang tingginya lebih dari 100 meter langsung mengelilingi Chuhen, dan aura penekan yang kuat menyerang dari segala arah. Chuhen seperti binatang buas yang terperangkap, dan tiba-tiba dia merasa tubuh dan pikirannya berada di bawah tekanan besar, dan bahkan darahnya tampak gelisah. K. Kemudian, enam pintu terbuka secara bersamaan. Itu seperti segel yang telah dibuka. Dan, enam sosok gelap dan dingin menempati masing-masing pintu, dan mata dingin mereka menatap Chuhen di tengah, penuh cemohan. He he. He he. Ha ha. Tawa yang dipenuhi rasa puas diri mengalir ke telinga Chuhen dari segala arah. Chuhen hanya merasa jengkel, dan emosi negatif yang kuat seperti tunas yang tumbuh dengan cepat, terus-menerus mengakar di dalam hatinya. Melihat enam wajah jelek yang menghalangi pintu, alis Chuhen melonjak dengan sedikit rasa dingin. Kalian semua, enyahlah. Enyahlah. Rendah seperti auman binatang, aura di tubuh Chuhen menjadi sangat dingin. He he. He he. Namun, tujuh iblis penjara kegelapan hanya tertawa sembarangan. Suara yang mereka buat seperti suara setan yang terus-menerus menyerang pikiran Chuhen. Suara seperti ini seakan-akan mampu mengganggu rasionalitas seseorang, dan lambat laun membuat seseorang terjerumus ke dalam keadaan gila dan kesurupan. Dan, ketika pikiran seseorang berada dalam kekacauan, itu juga berarti bahwa seseorang akan kalah tanpa perlawanan. Ha 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 ha. Menyerah. Tidak ada yang bisa keluar dari, formasi suara jahat kami. Pria berbaju hitam dengan rambut acak-acakan dan tongkat kadal di tangannya memandang Chuhen yang linglung di depannya dengan ekspresi lucu. Formasi suara jahat, ini adalah serangan gelombang suara yang diciptakan oleh tujuh iblis penjara kegelapan. Menggunakan serangan gelombang suara untuk menyerang pikiran seseorang, mengganggu rasionalitasnya, dan terus-menerus memancing emosi negatif pihak lain. Begitu emosi negatif mencapai tingkat tertentu, hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sangat kesal. Orang yang kesal akan kehilangan akal sehatnya. Ini juga berarti kematian. Segala macam tawa aneh yang tumpang tindih seperti senjata tajam yang bergesekan dengan telinga. Chuhen hanya merasa otaknya akan terbelah, darah di tubuhnya perlahan mendidih, matanya merah, dan niat membunuh yang tak terkendali mulai menembus belenggu di tubuhnya. Kamu, sedang mencari kematian. Setiap kata seperti es, dingin sampai ke tulang. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Chuhen telah mencapai tingkat yang sangat dingin. Ini adalah niat membunuh. Niat membunuh itu nyata dan tidak salah lagi. Kaka, ada yang tidak beres dengan orang ini. Monster ular berkulit hijau berkata kepada pria berbaju hitam dengan tongkat kadal dengan suara yang dalam. Dalam keadaan normal, pikiran pihak lain pasti sudah runtuh. Namun, Chuhen sangat dingin sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Merasakan aura Chuhen yang semakin dingin, pria berbaju hitam itu berulang kali mengerutkan kening. Kemudian, kelopak matanya bergerak-gerak, dan dia berteriak dengan keras, berhenti cepat. Kami telah membangunkan hati pembantaiannya. Hati pembantaian. Pada saat yang sama, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Chuhen. Dengeng dengungan. Irama luar angkasa yang sangat kuat menyebabkan jiwa orang-orang di sekitarnya bergetar. Seperti semburan yang menembus bendungan setelah ditekan dalam waktu yang lama, di bawah angin kencang, aura darah merah melonjak dari tubuh Chuhen. Ribuan garis cahaya darah seperti angin astral yang mendominasi yang membubung ke langit. Sudut mulut Chuhen sedikit terangkat, dan lengkungan yang muncul seperti sabit di tangan malaikat maut. Dia memandang orang-orang yang terkejut itu, penuh ejekan. Apakah tidak baik untuk hidup? Boom! Bumi meledak, dan gelombang merah membubung ke langit. 1049. Boom! Bumi meledak, dan gelombang merah yang mengerikan membumbung ke langit. Energi mengerikan yang sebesar lautan langsung meletus seperti gunung berapi yang telah sunyi selama 10 ribu tahun. Aura ganas dan jahat yang tak terbatas menyebar ke segala arah, dan energi pembantaian yang tak dapat ditekan sebanding dengan banjir dan binatang buas, menyebabkan bumi retak dan langit berguncang. Dalam sekejap, enam pintu yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan langsung hancur berkeping-keping. Langit dipenuhi percikan cahaya dan bayangan, bercampur dengan gelombang ki yang sangat kuat, tersapu. Tanah yang sudah tenggelam sekali lagi runtuh lapis demi lapis, pecah sedikit demi sedikit. Retakan nakal itu seperti jaring laba-laba besar yang memanjang tanpa batas. Apa? Old Wu, yang bersembunyi di kegelapan, menjadi pucat karena ketakutan. Segel enam gerbang, yang sangat dia banggakan sebenarnya rusak dalam sekejap. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah selain aura iblis kematian, dia tidak bisa lagi merasakan vitalitas enam orang lainnya. Kaka, kaka kedua, Old, enam, Old, tujuh. Kalian. Sebelum dia selesai berbicara, suara, bang, yang teredam terdengar, dan aliran udara dingin yang menusuk mengalir ke arahnya. Angin kencang itu seperti pisau tajam, dan Old Wu ditekan hingga dia tidak bisa bergerak, dan tubuhnya langsung berlumuran darah dan daging. Desis-desis-desis. Seperti suara tajam pemotongan daging dan sayuran, beberapa mayat yang patah terlempar ke tanah secara tidak teratur. Di bawah kabut darah yang aneh, sosok ramping cuhen seperti malaikat maut dari neraka, dan sudut mulutnya yang melengkung seperti sabit, jahat dan tajam. He he. Suara halus dan melamun bergema di antara langit dan bumi, seperti tawa mengejek dewa jahat. Melihat mayat-mayat menyedihkan di tanah, wajah Old Wu berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Penjara gelap tujuh setan. Enam di antaranya tewas dalam sekejap. Dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana mereka mati. Jangan, jangan datang. Saat ini, di mata Old Wu, cuhen adalah spesies paling menakutkan di dunia. Namun, cuhen mendekat selangkah demi selangkah, tidak cepat atau lambat, dan begitu tenang hingga menakutkan. Tapi ketika jarak antara keduanya kurang dari 2 meter, pupil hitam cuhen yang seperti jurang seperti pusaran air yang menyeret pihak lain ke neraka abadi. Cahaya redup memantulkan bayangan miring mereka. Di belakang cuhen, bayangan sabit yang cepat dan ganas perlahan muncul. Hai! Senjata tajam itu menebas udara dan darah menghujani. Tubuh anggota terakhir dari penjara kegelapan tujuh iblis langsung dipotong menjadi dua. Ceritan yang tergesa-gesa dan singkat menyoroti kesunyian malam yang sunyi. Seluruh tempat berantakan, dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Bas dengungan. Setelah membunuh tujuh orang berturut-turut, pikiran cuhen sedikit bergetar. Kemudian, aliran cahaya merah darah yang tak ada habisnya menyebar dari tubuhnya. Cuhen mengerutkan alisnya dan melepaskan cahaya ungu iblis lainnya. Tersesat. Cahaya ungu iblis itu seperti nyala api yang membakar tulang. Ia dengan cepat memanjat lampu merah darah dan menyelimutinya, memaksanya mundur. Namun, lampu berwarna merah darah sepertinya tidak mau menyerah begitu saja. Gelombang energi yang semakin ganas menyebar dan menduduki tubuh cuhen. Berengsek. Cuhen diam-diam terkejut. Dia tidak tahu mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Tapi dia yakin dia tidak akan tinggal lama di sini. Semakin dekat dia dengan makam abadi dan iblis, semakin banyak situasi tak terduga yang akan dia hadapi. Selain dari tujuh iblis penjara kegelapan, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menjadi sasaran orang lain. Pergi. Segera, cuhen tidak tinggal di tempatnya. Dia langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam malam tanpa batas. Merayu. Pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Hutan itu sedalam laut. Saat dia mendekati makam abadi dan iblis, dia hampir bisa mencium bau atmosfer berbahaya di udara. Namun, bagi cuhen saat ini, kondisinya sendiri tampaknya lebih mengkhawatirkan. Swash, swash, swash. Bola balik melewati hutan, kecepatan gerakan cuhen perlahan melambat. Segala jenis keadaan negatif bagaikan tanaman merambat berumur ribuan tahun yang menjeratnya dan membuatnya sulit bernapas. Hati yang manik. Jiwa yang sedang berjuang. Dan darah mendidih. Tubuh cuhen seperti binatang buas yang haus darah. Dan binatang ini sepertinya telah menemukan celah dan dengan paksa menerobos belenggu. Ah, raungan pelan keluar dari tenggorokan cuhen. Tanpa disadari, pembulu darah di lengannya sudah membengkak dan matanya bersinar merah. Perasaan ini mengingatkannya pada saat dia berada di wilayah langit Suan Kesetra dan istana Sein Guntur. Haus untuk membunuh. Perjuangan internal membuat kepala cuhen mulai pusing dan kondisinya secara keseluruhan terus melemah. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa jam, kaki cuhen mau tidak mau menyerah dan penglihatannya menjadi hitam. Bang, dia jatuh ke tanah dengan suara. Angin dan hujan berdarah, langit gelap. Ini adalah dunia pembantaian yang berwarna merah darah. Tulang putih menumpuk seperti gunung dan darah merah berkumpul di sungai. Bulan darah berbentuk bulat muncul di balik awan gelap. Ini adalah ruang syuro yang membuat orang bergidik. Tulang putih menutupi kaki cuhen dan rongga mata hitam kerangka itu memancarkan aura gemetar. Di depan tulang-tulang itu ada aula terbuka. Aula itu mewah seperti mimpi. Lantainya dilapisi kristal hitam dan dinding batas serta batunya memancarkan aura kuno. Pilar-pilar batu yang menopang langit memanjang ke kedua sisi dan pola misterius tarian setan diukir di atasnya. Di ujung atas aula, sesosok tubuh besar duduk di singgah sana batu yang luas. Dia bersandar di sisi singgah sana batu, satu tangan menopang dagunya, seolah dia sedang tidur. Tangan lainnya bertumpu pada singgah sana, dan sabit besar berdaun empat terletak di antara jari-jarinya. Sabit itu berlumuran darah, dan memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi wajahnya sangat menyeramkan dan menakutkan. Rambut putih panjangnya menutupi bahunya. Siapapun yang melihatnya akan merasa seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Segala sesuatu di dunia, termasuk miliaran makhluk hidup, hanyalah semut rendahan di hadapannya. Kita bertemu lagi. Suara halus dan berat langsung menyerang jiwa Cuhen. Detik berikutnya, dewa jahat yang duduk di singgah sana batu perlahan mengangkat ke lopak matanya. Dalam sekejap, sepasang mata yang hitam seperti tinta, tanpa bekas putih, seperti pusaran air hitam tak berujung, seolah-olah jiwa seseorang pun akan ditelan olehnya. Pikiran Cuhen bergetar, dia seperti orang biasa yang berdiri di depan seorang kaisar, menunjukkan kelemahannya. Dewa jahat memandang Cuhen di depannya. Suaranya tenang, tapi memiliki semacam keajaiban yang tidak bisa ditolak. Apakah kamu menginginkan kekuasaan? Kekuatan? Semua orang di dunia mendambakannya. Kalau begitu berikan aku jiwamu. Dewa jahat perlahan mengangkat telapak tangannya, seolah mengeluarkan undangan serius. Aku akan membiarkanmu berdiri di puncak dunia ini, dan seluruh dunia akan tunduk padamu. Tidak untuk ditolak. Tidak untuk dilawan. Pikiran Cuhen sepertinya telah jatuh ke lautan tanpa batas. Tidak ada pantai di sekelilingnya, dan di depannya hanya ada dewa jahat. Dengeng dengungan. Irama spasial yang samar muncul antara langit dan bumi. Tampaknya ada dunia kegelapan yang kacau balau di belakang Cuhen, yang benar-benar berbeda dari dunia asura darah di depannya. Dalam kegelapan tak terbatas itu, sepasang mata besar berwarna gelap perlahan-lahan muncul. Misterius dan tak terduga. Baik asli maupun palsu. Mata gelap besar itu diam-diam menatap Cuhen, yang berdiri di depan dewa jahat. Itu tidak diperhatikan, dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan Cuhen, yang sedang menatap dewa jahat, perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. 1050. Berdengung. Misterius dan tak terduga, seperti mimpi. Dunia yang kacau itu seperti alam semesta yang luas dan tak berujung. Ritme spasial yang aneh itu seperti riak-riak kecil yang muncul di udara. Itu tanpa henti menyerbu pikiran Cuhen, dan mengalir ke kedalaman jiwanya. Kamu akan menjadi penguasa tertinggi dunia ini. Seluruh dunia akan tunduk padamu. Itu adalah undangan yang sangat menarik. Dewa jahat perlahan mengangkat tangan kanannya dan membukanya ke arah Cuhen, seperti jalan datar dan luas menuju surga. Matanya yang hitam pekat seperti jurang hitam, seperti pusaran air hitam, seolah ingin menyeret jiwa Cuhen kerawatan pada dasar. Kekuatan Kitian. Kekuatan Dewa Jahat. Berdiri di depan Dewa Jahat ini, Cuhen merasa seperti sedang menghadapi kekuatan absolut yang tidak dapat diatasi. Saya setuju. Mata Cuhen bersinar dengan kilau yang membara. Keku, Dewa Jahat tertawa, dan lekup bibirnya setajam sabit berwarna darah di tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, langit berubah, dan bumi runtuh. Jalur mayat di bawah kaki Cuhen bergetar hebat. Setiap rongga mata kosong dari kerangka itu memancarkan cahaya merah darah yang aneh. Sinar cahaya merah pekat yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, seolah-olah itu adalah tanaman merambat berwarna merah darah dari neraka. Mereka melingkar ke arah Cuhen dari segala arah. Berdengung. Pikiran Cuhen bergetar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat arus listrik yang kuat. Semua meridian di tubuhnya terbuka, dan gelombang kekuatan jahat yang sangat kuat mulai melonjak, seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, Cuhen mulai menikmatinya. Senyuman aneh perlahan muncul di wajahnya, dan jejak cahaya berdarah iblis melintas di matanya. Binatang buas di dalam hatinya hendak melepaskan diri dari belenggunya. Hahaha. Dewa jahat tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Cuhen seolah sedang melihat jenderal favoritnya. Hati pembantaian pada akhirnya akan bangkit. Kekuatan kitian akan membantai dunia dengan darah. Berdengung. Momentum besar seperti air pasang itu seperti tanah longsor dan tsunami. Kemudian, lebih dari sepuluh pilar darah yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit di depan dewa jahat. Tanggung kekuatan dewa ini. Sabit besar berwarna merah darah diayunkan secara horizontal. Ditemani oleh kekuatan untuk membelah langit dan bumi, formasi bintang berujung enam yang sangat aneh tiba-tiba muncul di bawah kaki Cuhen. Formasi astral dibentuk oleh garis besar pola darah. Cuhen berdiri di tengah formasi besar, dan dia memancarkan aura jahat yang menakjubkan dan mengungkapkan aura liar dan liar. Bang, bang, bang. Setelah itu, pancaran cahaya setinggi ratusan ribu kaki muncul satu demi satu di sepanjang rune Starlight Array. Cuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran badai, dengan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Cuhen merentangkan tangannya, dan wajahnya yang luar biasa tampan memancarkan kesombongan yang benar-benar berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, ritme ringan seperti capung yang meluncur di permukaan air memasuki telinga Cuhen. Riak samar itu seperti riak di lubuk hati seseorang. Meski kecil, namun memiliki kekuatan aneh yang menyentuh hati seseorang. Ini. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tatapannya yang sedingin es tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit kejutan. Setelah itu, ritme cahaya menjadi semakin jelas, berubah menjadi ritme merdu yang selembut air, seringan aliran sungai, dan memasuki pikiran Cuhen. Itu seperti cahaya penuntun dalam kegelapan. Hati Cuhen bergetar hebat. Seolah-olah seberkas cahaya telah menyinari kegelapan tanpa batas, dan jiwanya yang mengantuk langsung terbangun. Gemuruh. Saat kesadarannya menjadi jelas, formasi bintang berujung enam di bawah kaki Cuhen tiba-tiba retak, dan langsung berhenti beroperasi. Setelah itu, bumi runtuh, dan langit runtuh. Jurang yang meluas dengan cepat muncul antara Cuhen dan Dewa Jahat. Jarak antara keduanya terus bertambah, dan jurang besar di tengahnya seperti dua pantai. Upil hitam pekat Dewa Jahat itu seperti dua lubang cacing yang menghilang ke alam semesta yang kacau, dalam, gelap, dingin, dan misterius. Bersenandung. Pada saat yang sama ketika seluruh dunia runtuh, Cuhen tiba-tiba terbangun, seperti orang yang terbebas dari mimpi buruk. Saat dia membuka matanya, seberkas sinar matahari menyinari wajahnya. Itu tidak mempesona, tapi cemerlang. Udara hutan yang segar memiliki aroma manis yang samar. Kenangan sebelum dia pingsan muncul kembali seperti air pasang. Cuhen tidak bisa menahan nafas lega. Itu sangat berbahaya. Dia tidak menyangka setelah beberapa bulan, dia akan bertemu dengan Dewa Jahat lagi. Apakah itu mimpi? Atau apakah dia benar-benar pergi ke dimensi alternatif lain? Cuhen tidak bisa menahan perasaan bingung. Ini. Sebelum Cuhen bisa menenangkan pikirannya, seberkas ritme melayang di udara dan memasuki telinganya. Suara ini, aku baru saja mendengarnya. Cuhen tercengang. Ketika dia terjebak dalam mimpi buruk Dewa Jahat, dia mendengar sedikit ritme. Irama kecil itulah yang membangkitkan kesadaran rasionalnya pada saat kritis. Dengan sedikit keraguan, Cuhen perlahan berdiri dan mulai mencari arah ritme. Irama lembutnya selembut angin musim semi. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh senar sitar. Semakin dia mendengarkan dengan seksama, hati Cuhen menjadi lebih tenang. Keadaan pikirannya yang gelisah dengan cepat ditenangkan. Kegelisahan yang tersisa dari mimpi buruk itu juga telah hilang. Segera, Cuhen menemukan sumber suara sitar. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah danau yang indah. Danau itu terletak di dalam hutan. Airnya jernih dan dasarnya terlihat. Sosok cantik tiada taraf sedang duduk di permukaan danau di tengah danau. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak. Sosok itu menghadapnya. Rambut panjangnya yang indah selembut tinta, dan dia mengenakan gaun putih panjang. Temperamennya luar biasa, seperti bunga terate yang mekar di permukaan air. Jari-jarinya yang ramping seperti batu giyok, ramping dan indah. Ujung jarinya yang lincah memetik sitar tujuh senar di depannya. Dilihat lebih dekat, sitar tujuh senar itu bukanlah benda asli, melainkan sitar panjang yang terbuat dari air. Tujuh senar bermotif air itu dipetik dengan lembut, menghasilkan melodi yang memabukkan. Dia harus mengakui bahwa ini adalah pemandangan yang sangat memabukkan. Temperamen beberapa orang tampaknya merupakan bawaan. Bagaikan melodi indah yang menyentuh hati. Siapa pihak lainnya? Kenapa dia ada di sini? Hati Cuhen dipenuhi kebingungan. Hampir segera setelah Cuhen muncul, melodi surgawi tiba-tiba berakhir. Dia dengan lembut menyentuh senar terakhir sitar. Kemudian sitar di tangannya pecah menjadi bola air jernih dan jatuh ke dalam danau. Cuhen sedikit terkejut. Kemudian, dia mendongak dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Namun, orang tersebut sepertinya tidak peduli. Dia masih membelakanginya. Jika kamu terlalu jauh dari rumah, kamu akan melupakan kampung halamanmu. Jika kamu membunuh terlalu banyak orang, kamu akan melupakan dirimu sendiri. Jika kamu memiliki terlalu banyak roh jahat, kamu akan tersesat. Suara lembutnya sejernih air. Jika kamu memiliki terlalu banyak roh jahat,